Saya baru berapa hari yang lalu ke Wakatopi, jauh sekali dari sini, dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Jadi, brandingnya bagus, nah kok beli impor, banyak sekali macamnya. Oleh sebab itu yang namanya belanja pemerintah, belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki tiga hal yang penting. Menciptakan nilai tambah. Jangan beli, hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memang efisien, ini harus. Saya tahu, banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasan banyak sekali. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Sudah tutup mata beli yang PDN itu. Enggak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warna merah, yang satu warna putih, saya senang warna putih. Enggak ada. Beli yang putih. Pakai yang PDN-nya. Jangan alasannya lebih murah, yang impor, lebih murah, yang mendak. Terpau sedikit, tetap beli yang produk dalam negeri. Karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan. Ini kan, sekali lagi, kita ini orang pintar-pintar. Tapi mau lakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Growth kita menjadi tambah. Lapangan kerja kita menjadi semakin banyak. Karena kita beli produk-produk-produksi dalam negeri. Kalau ada pabrik kecil, yang biasanya melayani kapasitas seribu. Karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pemerintah pusat. Sepuluh ribu, yang mau tidak mau dia akan ekspansi. Memperluas pabriknya, memperluas industri-nya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja. Pasti dia akan investasi. Tidak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, caranya seperti ini. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk import. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri, sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, badan PPH perorangan, PPH karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Kemudian belanjanya belanja produk import. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh. Ini uang APBD loh. Belinya produk import. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini. Oleh sebab itu, saya minta APBD, BPKP, mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri, harus berhasil. Terakhir, sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuan Kementerian, Lembaga, PEMDA, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Dan saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini, kawal semua APBD di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini. Dengan penuh kedisiplinan. Dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.